Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bani Israel disebut berkali-kali dalam Al-Quran Faktanya memang sebagian besar Al-Quran mengisahkan tentang Nabi Musa dan Bani Israel Al-Quran membahas sejarah mendalam tentang sejarah Bani Israel termasuk kejahatan dan balasan bagi mereka Apa saja fakta yang diungkap Al-Quran tentang Bani Israel Untuk mengetahuinya tonton terus channel ini tekan tombol subscribe klik lonceng dan share terima kasih Pertama asal-usul Bani Israel Disebut dengan nama Bani Israel karena Israel adalah nama lain untuk Nabi Yaakub Dari 12 anak Nabi Yaakub lah muncul 12 suku yang membentuk Bani Israel Setelah Yusuf menjadi Menteri Mesir seluruh keluarganya pindah ke sana Jadi asal mula Bani Israel dimulai dari Mesir Mereka tinggal di sana dengan damai sampai Fir'aun menawan mereka Mereka diperlakukan seperti binatang Anak-anak mereka dibunuh dan wanita diambil sebagai budak Allah menyebutkan cobaan mengerikan bagi Bani Israel ini di dalam Al-Quran Kemudian Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari tangan Fir'aun Keterangan ini terdapat dalam Al-Quran yang artinya Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu Negeri bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel Disebabkan kesabaran mereka Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya Dan apa yang telah dibangun mereka Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 137 Kedua, Keistimewaan Bani Israel Bani Israel menderita siksaan yang bertubi-tubi Mereka menanggung semua itu tapi tetap beriman Allah menghormati Bani Israel dengan memilih mereka menjadi hamba istimewa Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Al-Kitab Taurot Kekuasaan dan kenabian dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik Dan kami melebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya Al-Quran Surah Al-Jasiyah ayat 16 Fakta bahwa Allah memberikan kelebihan membuktikan bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri mereka Meskipun seperti yang kita ketahui semua utusan Allah adalah Muslim Sebagian besar Nabi yang datang setelah Ibrahim, Ishak, dan Yaakub adalah keturunan Bani Israel Kecuali Nabi Muhammad SAW, Daud atau David, Sulaiman atau Solomon, Yahya, Zakaria, Isa, dan banyak lagi Semuanya adalah orang-orang beriman keturunan Bani Israel Dan mereka tentu saja adalah manusia teladan Ketiga, kejahatan Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran Ada di antara Bani Israel yang melakukan syirik dengan menyekutukan Allah Membunuh Nabi-Nya dan mengubah kitab suci Allah berfirman tentang mereka di dalam Al-Quran yang artinya Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa Putra Maryam Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 78 Jadi ini adalah kelompok orang tertentu dari Bani Israel Bukan seluruh orang Bani Israel Keempat, Bani Israel di Madinah pada masa Nabi Muhammad Pada zaman Nabi Muhammad, kitab suci Yahudi telah rusak Hilang sekali, kemudian ditemukan lagi di bait suci sekitar 100 tahun Kemudian hilang lagi dan ditulis ulang setelah jedah yang lain Semua ini fakta yang diakui oleh para sejarawan Para Robi atau pemuka Yahudi memiliki kendala eksklusif Atas semua kitab suci dan urusan agama Mereka pada kenyataannya memutuskan atas benar dan salah tanpa dasar Jadi ketika Nabi Muhammad datang Para Robi ini merasa terancam dengan hilangnya kekuatan agama mereka Yang kemudian menentangnya Tapi ada pengecualian Ada orang keturunan Yahudi Bahkan ada satu Robi yang menjadi Muslim dan sahabat Nabi Bahkan salah satu istri Nabi Muhammad SAW adalah Seorang Yahudi soliha yang masuk Islam Dan menjadi Ummahatul Mukminin Yakni Sofia binti Huay Kelima Menduduki Palestina Orang-orang yang menindas Muslim Palestina bukanlah satu-satunya orang Yahudi di dunia Mereka adalah kelompok yang menyebut diri mereka Zionis Sebelum mereka datang ke Palestina Sejak ratusan tahun lalu Tidak pernah ada pertikaian antara Yahudi dan Muslim Zionis ini sebenarnya ditentang oleh orang Yahudi yang tidak ingin membuat masalah dengan Muslim Saat ini masih banyak orang Yahudi yang tidak mendukung negara Zionis Israel Bani Israel begitu sering disebutkan dalam Al-Quran Karena mereka paling mirip dengan Muslim Mereka adalah sepupu biologis, geografis, dan spiritual Muslim Banyak kesalahan mereka yang disorot di dalam Al-Quran Mengapa? Karena agar kita pelajar dari mereka dan tidak membuat kesalahan yang sama Kita dipilih oleh Allah SWT seperti halnya Bani Israel dipilih Dan kita bisa membuat kesalahan yang sama yang mereka buat hingga kehilangan nikmat Allah Ingatlah bahwa kedudukan setiap orang dihadapan Allah adalah sama Dan satu-satunya yang membuat orang lebih baik dari yang lainnya adalah ketakwaannya Wallahuaklam bisawab